Halo guys dan selamat datang di video Viva Ultimate Team Jadi di video kali ini gue bakal mencoba untuk ngerjain SBC Community Team Open Season yang baru aja dirilis sama EA Sports Jadi sebelumnya gue sorry banget kalau misalkan gue gak tau apakah webcam gue jalan atau enggak Yang jelas gue udah ngerekam webcam gue tapi kalau misalkan gambarnya putih atau gambar yang gak keliatan muka gue Gue gak bakal taruh di video karena webcam gue masih rusak dan gue males beli baru Jadi kalau seandainya video ini gak ada facecamnya itu diakibatkan atau karena webcam gue rusak Tapi kalau ada yaudah syukur Alhamdulillah Jadi di video kali ini kita bakal ngerjain SBC Community Team of the Season Yang baru aja dirilis sama EA Sports buat semalam Tadi malam Eh kemarin malam kalau lo nonton video kali ini Semalam kalau gue ngerekam Jadi EA ngerilis Community TOTS dan juga EFL TOTS yang bisa kita kerjain kalau kita pengen dapetin TOTS secara gratis melalui SBC Jadi ini adalah hal yang bagus banget yang dilahir sama EA Sports untuk kita Karena ini kalau gak salah pertama kali aja deh EA ngasih kayak semacam TOTS gratis gitu buat kita Jadi requirementnya sama buat yang EFL sama yang community sama requirementnya Jadi itu mereka minta kita buat ngasih Satu TOTS player Yang bebas siapa aja yang bisa dikorbanin Terus overall minimal 81 Chemistry minimal 65 Dan 11 pemain yang ada di dalam squad buat Tukrin Jadi sebenarnya ini gak cukup gampang dari Lo bisa ngerjain ini basically gratis Karena EA Sports minggu ini tuh ngasih semacam objektif Dimana kita harus melakukan sesuatu Kalau kita pengen dapet TOTS gratis dari weekly objektif Jadi daripada lo beli TOTS di market yang harganya sekitar 30-40 ribu Lo bisa dapetin kartu TOTS secara gratis Kalau lo ngerjain di weekly objektif buat minggu ini Jadi buat weekly minggu ini itu EA minta kita untuk bikin 11 goal Menggunakan pemain dari EFL League 2 di squad battle Kalau kita mau dapetin Akin Venwa dengan overall 64 Sama kita diminta untuk memenangkan minimal 4 pertandingan di squad battle Dengan difficulty minimal world class Kalau kita pengen dapetin si TOTS Carlos Lopez Jadi ini lumayan gampang menurut gue Lumayan gampang buat dikerjainnya Jadi makanya kita bakal menggunakan 2 pemain ini Buat dituker sama SBC EFL Sama SBC Community Jadi gue gak tau sebenernya Gue masih bingung antara apakah gue mau ngerjain yang EFL atau gak Karena pemain yang EFL TOTS itu jelek-jelek sih menurut gue Ya ada beberapa pemain aku tapi kebanyakan jelek Jadi mungkin gue bakal tes beruntungan gue kali ya di SBC kali ini TOTS rest of the world 50 Jadi itu EA Sports itu ngerilis kayak semacam berapa ya Kalau gak salah 7 atau 6 liga besar Yaitu Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Perancis, Liga Italy, sama EFL Buat LTS-nya yang bisa kita dapetin dari PEC Tapi buat SBC Tapi mereka juga ngerilis yang namanya itu SBC rest of the world Yang bisa kita dapetin secara gratis melalui SBC Sebenernya sih gak gratis Kalau lo gak punya pemainan lo harus beli Tapi at least mereka ngasih apa ya Mereka ngasih peluang buat kita Untuk dapetin SBC rest of the world Secara cuma-cuma Kalau kita ngerjain SBC Jadi sekarang gak sepanjang lama Kita bakal ngebikin aja SBC Community yang pertama Gue bakal kasih siapa ya Gue bakal kasih si Carlos Lopez aja kali ya Ini gue masih belum bikin lagi kan Masih belum bikin apa namanya Ini squadnya jadi agak lama pasti Yang inggrisnya mereka cuma minta rating 81 Jadi lumayan gampang menurut gue Mereka cuma minta 81 Gak rebet-rebet banget Sebenernya sih Lopez juga bagus stats-nya ya Kalau dilihat-lihat Tapi yaudahlah Masalah itu dia bagus stats-nya Cuma mainnya di Liga Anta-beranta Di Liga, di Gepolandian PR juga gak ngegabungin ya Taro sini Mereka minta 81 ya Berarti gue harus Coba kasih pemain dengan overall 81 Kalau bisa pemainnya jangan yang Apa namanya Jangan yang Merah-merah Karena itu sayang Chemistry apa minimal? Chemistry minimal 65 Jadi bisa lah Lozano taro sini Ini taro sini Kayaknya udah sih kayak gini aja Pemain-pemainnya Ya udah gini aja Pemain-pemainnya Jadi Mereka semua gak bakal Mungkin gak bakal peramain buat gue Jadi makanya Gue sengaja Gue korbanin aja Jadi Kita bakal tuker Untuk yang pertama Komuniti TOTS Buat si Carlos Buat Kita bakal nuker Carlos Sanchez Buat jadiin sama Komuniti TOTS player Dari SBC Nah setelah gue masih bingung nih Apakah gue mau ngerjain yang EFL atau enggak Karena Itu lumayan Lumayan apa namanya Lumayan ribet Karena gue cuman Menyakin fan Wah di tim gue Dan gue gak tau Seberapa besar rating Yang dibutuhin Kalau gue Pengen Ngerjain si Di EFL Dan juga Gue pengen Kalau Maksudnya gue kerjain aja EFL Gue kerjain aja Sebenernya gue Dapetnya yang tinggi Gue punya Akin Venwa Satu Jadi gue bisa tuker dia Kesini Sebenernya gue Lumayan suka Sama Akin Venwa Cuman Akin Venwa tuh Ada di market Yang 79 Yang jauh lebih bagus Jadi makanya Gue kayaknya bakal pake Yang ini aja Bukan pake Akin Venwa Market Kalau sampe ini Gue pengen pake Akin Venwa Di tim gue Jadi Kita bakal coba Ini karena Akin Venwa ratingnya rendah Jadi gue harus Ngasih pemain Dengan overall Cukup tinggi Jadi Mungkin saatnya Gue harus Ngorbanin Pemain merah-merah Gue deh Model-model Kayak Pereiro Toko Ekambi Kayak sih Bagus Sayang Babel Babel Gak bakal pernah Main buat gue Tadi Tadi tuh gue ada Pemain 80 Coba pemain Liga Inggris Yang 80 Siapa Defender Ada gak Gak punya gak gue Oh punya BR trend gue Cantik Non-rare kan Jadi Udah Kayaknya gini aja deh Buat Timnya Mbakal gue korbanin Jadi Mereka main ini Mungkin user Gak bakal main buat gue Gue Fardy Seganti striker Yang lebih lambat Sebenernya Fardy Sayang ST81 Gabrielle 78 Gak bakal Terlalu rendah Yaudah Jadi Ini dia Tim yang bakal Gue korbanin Buat IFL TOTS Semoga aja Mereka semua Membawa Berkah Buat gue Dengan ngasih gue Pengain bagus Dari SBC Apa namanya SBC ini Dan Sekarang Adalah saat Yang Sudah Gue tunggu-tunggu Karena gue bakal ngebuka Hadiah Dari SBC Yang udah Yang baru aja Gue lakukan Barusan Jadi Gue juga udah nyimpan Banyak banget Pack Buat Apa namanya Buat Dibuka Ketika TOTS Liga Inggris Jadi Nanti rencananya Pas TOTS Liga Inggris Gue lokal buka Semua pack Yang Udah gue simpan Karena gue pengen Dapetin at least Satu aja Satu aja Pemain Liga Inggris Dari pack Buat TOTS kali ini Gue udah nyoba Tahun lalu Gue buka Pack Liga Gue udah nyimpan pack Dan gue buka Pas Liga Inggris Dan dia dapet sama sekali Jadi makanya Gue bakal ngetes lagi Keberuntungan gue Apakah gue bisa berhasil Ngerjain atau enggak Dan juga gue udah Ngabisin kurang lebih Sekitar 50 ribu Dari coin gue Buat ngerjain beberapa SBC Di Bundesliga Sama di Liga Nos Yang Packnya Hadiannya juga udah gue simpan Jadi semalam itu gue ngerjain Kemarin malam Gue ngabisin duit Sekitar 50 ribu coin Buat ngerjain itu semua Yang Bakal segera gue buka Pas TOTS Dibia Inggris Ada di pack Jadi Sekarang Kita bakal ngebuka Hadiah Dari SBC Yang udah kita lakukan tadi EFL TOTS Player Kita bakal buka yang pertama Semoga aja Dapet Wallout Karena gue butuh Wallout Biru Gue suka banget Liat itu ya Siapakah dia Inggris Striker Siapa nih Eyyy JW Marriott Dia lumayan bagus loh Statsnya 93 Larinya Dribble Jelek Physical Bagus 80 Oke lah Shooting bagus Ini kalo gak salah Dia ini Kartu awalnya itu Itu deh Kartu awalnya itu Bronze Tau gue Soalnya si Villino Dapet si Marriott Dari Bronze Pack Kalo gak salah Ingat ya Gue gak tau persis Speknya gimana Tapi yang jelas Kalo gak salah Dia dapet dari Bronze Pack Ini dia untradable Of course Jadi Dia gak bisa kita jual Dan Ah gue lupa Liat statsnya Jadi ini awalnya bagus Dapet 84 Karena kalo gak salah Ada banyak Pemain TOTS Di EFL Yang ratingnya di 84 Jadi ini adalah Awalnya bagus Dan sekarang kita bakal buka Community TOTS Player Yang isinya tuh Kalo gak salah Minimal Paling gajinya 87 Jadi Semoga aja Gue dapet Dapet yang bagus Robertson Kek Vardy Atau siapa Please EA Sports FIFA Biru Seperti biasa Hadiahnya adalah Prancis LM Lemar Wow Dapet yang bagus Cuy 91 Hasil dari Ngerjain SBC Gratisan Cantik banget Pakai selebrasi Selebrasi Fortnite Selebrasi Fortnite Yang level-level Belatangan Sepaket Cuma John Wick Lemar Cakep Banget Cuy Lumayan Loh Kita liat Start sendiri Agak lemar Mantep Nger Tapi Yang gue Pasukan Lemar Itu dia Weakfoot Sama Skill-nya Jelek Lemar Cuma Punya Dua Bintang Weakfoot Sama Three Star Skill Jadi Enak Gak Bagus Bagus Tapi Kalau diliat Restart Oke Longshot Imba Finishing Bagus Shot Power Tinggi Positioning Bagus Lari Kenceng Passing Bagus Bisa Tendangan Bebas Dribble Udah Usah Ditanya 90 Semua Kecuali Reaction Stamina Lumayan Tinggi 29 Jadi Lumayan Menurut Gue Lumayan Lemar 91 Karena Gue Misalnya Dapat Lemar Yang Gilek Gilek Misalkan Siapa Fernando Atau Kevin Prince Boateng Sebenernya Kalau Diliat Dari Pemain-pemain Nanti Gue tuh Pengen Banget Si Model Model Fardy Atau Andy Robertson Yang Liga Inggris Tapi Gapapalah At least Lemar Juga Gakal Bagus Menyingin Pemain-pemain Yang Lain Jadi Itu Dia Buat Video Kali Gue Gak Tuan Ini Video Bakal Gerasi Berapa Lama Ketanjangan Gara 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 Jadi Kana Gara 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 Lama Jadi Kasih Tau Gue Di Comment Waktunya Di Bawah Siapa Pemain Yang Lo Dapet Dari SPJ Komun Tots Apakah Lo Dapet Sama Kaya Gwa Lo Dapet Lebih Bagus Dari Gwa Dapet Lebih Jat Gwa Gwa Tau Semuanya Di Comment Di Bawah Karena Gue Penasaran Seberapa Beruntung Kalian Lo Dibandingin Sama di video kekodi